Halo guys kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari Devil Within pertama Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan juga sudah menunggu topik kali ini Dan sekarang kita masuk aja langsung ke dalam pembahasannya Devil Within pertama dirilis pertama kali pada tanggal 14 Oktober tahun 2014 oleh Tango Gameworks Game ini juga terbilang cukup mirip dengan seri Resident Evil karena memang dibuat oleh mantan direktor dari Resident Evil yaitu Shinji Mikami Yang pastinya sudah banyak banget dari kalian yang paling tidak sudah denger lah nama dari Shinji Mikami ini Lebih tepatnya ia terlibat dalam proses pengerjaan Resident Evil mulai dari yang pertama pada tahun 1996 sampai yang keempat pada tahun 2005 Singkatnya pada tahun 2005 Shinji Mikami memutuskan untuk keluar dari Capcom dan membentuk studio gamenya sendiri yang bernama Tango Gameworks Kemudian terciptalah game di Evil Within yang sebenarnya masih memiliki nuansa yang mirip dengan Resident Evil Namun dengan cerita penokohan dan dunia yang jauh berbeda Secara keseluruhan di Evil Within 1 akan menceritakan kisah petualangan seorang detektif bernama Sebastian Kastianos Bersama dengan rekannya yaitu Joseph Oda dan Julie Kidman di sebuah kota bernama Crimson City Sedikit latar belakang tentang kehidupan personal Sebastian Ia memiliki seorang istri bernama Mayra dan anak perempuan bernama Lily yang sangat disayanginya Keluarga Kastianos adalah keluarga yang sangat harmonis dan juga bahagia Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama Pada saat Sebastian dan Mayra bekerja rumah mereka tiba-tiba terlahap api besar Sedangkan Lily sedang berada di dalam rumah Kejadian ini tentunya meninggalkan luka yang mendalam bagi mereka berdua Sebastian merasa gagal menjadi seorang ayah Sedangkan Mayra tidak bisa menerima kematian putrinya Mayra percaya bahwa anak mereka masih hidup Dan ada seseorang yang bertanggung jawab di balik insiden ini Melihat tingkah istrinya yang semakin aneh Sebastian berusaha untuk menguatkannya Agar terus meneruskan hidup dan menerima apa yang sudah berlalu Namun usahanya ini sia-sia karena beberapa saat kemudian Mayra tiba-tiba menghilang meninggalkan Sebastian sendirian Setelah mengalami depresi berat akibat kehilangan istri dan anaknya di waktu yang berdekatan Sebastian pun memutuskan untuk kembali bekerja sebagai detektif Dan akhirnya dimulailah kisah Devil Within pertama Kisah dimulai dengan Sebastian, Joseph, dan Kidman Yang sedang diantar oleh seorang polisi bernama Oscar Connelly Menuju ke sebuah rumah sakit jiwa bernama Beacon Mental Hospital Untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dalamnya Di tengah perjalanan, Sebastian dan yang lainnya sempat mendengar suara dengungan dari operator Yang membuat konsentrasi Oscar sempat teralihkan Sesampainya dibikin mental hospital Sebastian dan Joseph masuk ke dalam Dan melihat kekejaman sang pembunuh yang hanya menyisakan satu survivor Yaitu kepala staf rumah sakit yang bernama Dr. Marcelo Jimenez Dr. Marcelo sempat menyebutkan nama Rufik Sebelum kemudian ia tidak sadarkan diri dan ditangani oleh Joseph Sedangkan Sebastian melakukan pengecekan pada CCTV Melalui monitor terlihat tiga polisi yang dibunuh dengan sekejap mata oleh pria berkerudung Setelah membunuh ketiga polisi, pria ini berhenti melihat ke arah kamera CCTV dan menghilang Seketika Sebastian sadar bahwa ada seseorang di belakangnya Sehingga ia membalikan badannya Dan terlihatlah pria yang sama kini sedang menyerangnya menggunakan orbitoclast Sampai tidak sadarkan diri Beberapa saat setelahnya, ia terbangun di dalam posisi sedang diikat terbalik di dalam basement Yang dipenuhi darah bersama dengan mayat-mayat lainnya Makhluk bertubuh besar bernama Sadist kemudian datang memaksanya untuk berpura-pura mati Saat Sadist kembali ke dapur Sebastian langsung berusaha sekuatan agam melepaskan ikatannya Menggunakan pisau yang didapatnya dari salah satu mayat Mengambil sebuah kunci dan kabur dari basement tersebut Sialnya secara tidak sengaja kakinya tersandung pada alarm war Yang memberikan peringatan pada Sadist bahwa ada seseorang yang sedang mencoba untuk kabur Dengan menggunakan censelnya, Sadist melumpuhkan kaki kanan Sebastian Namun Sebastian berhasil kabur dari kejarannya dengan merosot masuk ke dalam selokan Meskipun kakinya telah terluka, ia juga kemudian berhasil mengelabui Sadist Yang masih berusaha mengejarnya sampai masuk ke dalam elevator Dan naik ke lantai dasar Beacon Mental Hospital Saat berjalan di lorong terjadi sebuah guncangan yang sangat besar Sehingga Sebastian langsung melarikan diri keluar bangunan Dan seketika ia melihat Crimson City yang telah berada di ambang kehancuran Di saat yang bersamaan, Connelly datang membawa mobil ambulans Untuk membawa Sebastian pergi dari kekacauan kota ini Tanpa sepengetahuannya, pria berkerudung sedang mengawasi pergerakan mereka Dari atap Beacon Mental Hospital Sebelum kemudian menghilang Dalam perjalanan, Connelly mengatakan bahwa Joseph tidak pernah keluar dari rumah sakit tersebut Sehingga mau tidak mau, mereka harus meninggalkannya Sedangkan pada bagian belakang ambulans terlihat seorang pasien bernama Leslie Yang sedang ditenangkan oleh Kidman dan Dr. Marcelo Setelah melakukan perjalanan panjang di tengah hancurnya Crimson City Sebastian kemudian melihat ke arah spion Dan terlihat pria berkerudung yang sedang berada di bagian belakang ambulans Terkejut, ia langsung menoleh ke arah belakang Namun hanya terlihat Leslie, Kidman, dan Dr. Marcelo Beberapa saat setelahnya, ambulans tiba-tiba kehilangan kendali Bersamaan dengan wajah Connelly yang berubah secara perlahan Leslie yang sebelumnya menggumamkan Vine Berubah menjadi Fall Dan seketika juga ambulans terjatuh dari tebing Membuat mereka semua tidak sadarkan diri Setelah mengalami mimpi buruk melihat monster yang sedang memanjat tubuhnya Sebastian terbangun di sebuah rumah sakit yang akan aku sebut sebagai Safe Haven Dimana tempat ini akan berfungsi sebagai tempat Safe dan Upgrade Safe Haven sendiri digambarkan seperti dimensi lain dari dunia yang ditempati oleh Sebastian Yang juga bisa kita masuki setiap kali melihat ke arah cermin Disini Sebastian juga bertemu dengan seorang suster bernama Tatiana Yang kemudian memintanya untuk duduk di sebuah kursi Anehnya setelah diduduki oleh Sebastian Kursi tersebut berubah menjadi besi Dan seketika seisi ruangan dipenuhi dengan api Sebelum akhirnya ia terbangun dari pingsannya di mobil ambulans yang telah rusak Di area ini semua teman-temannya telah menghilang entah kemana Sehingga Sebastian melanjutkan perjalanannya seorang diri Dari puncak ia melihat seseorang yang sedang berjalan di kejauhan dan mengikutinya Setelah mengambil revolver terlihatlah Connelly yang telah berubah menjadi monster Memaksa Sebastian untuk membunuhnya Kalau kalian ingat scene ini sebenarnya sudah ada di Resident Evil 1 Juga ketika sang tokoh utama bertemu dengan musuh paling pertamanya Jadi ini semacam easter egg gitu Nah monster jenis ini bernama Haunted Dan akan menjadi musuh paling utama dari The Evil Within Sebastian kemudian bertemu dengan Leslie yang secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya Dari tripwire yang terpasang Namun saat Sebastian mencoba untuk membantunya Leslie tiba-tiba berlari ketakutan Mengikuti arah Leslie pergi Ia pun melihat proses bagaimana Haunted bisa terbentuk Dimana orang biasa yang terkena cahaya dari Lighthouse Seketika akan langsung berubah Di tengah perjalanannya Sebastian juga digejar-gejar oleh sekelompok Haunted Yang tidak terhitung jumlahnya Dan yang lebih sialnya lagi Jalan yang anda ditujunya tertutup oleh gerebang yang sangat besar Setelah memutar otak Sebastian memutuskan untuk melompat masuk ke dalam air Meninggalkan para Haunted yang langsung menyerah dan berbalik Mencapai permukaan terlihat sebuah desa bernama Elk River Village Di desa ini ia bertemu dengan Dr. Marcelo Yang memberitahu bahwa Leslie adalah pasiennya Dan baru saja pergi melalui gerbang yang ada di dekat sana Sehingga mereka harus mencarinya Karena desa ini dipenuhi dengan para Haunted Maka Dr. Marcelo secara sukarela mengalihkan perhatian mereka Sedangkan Sebastian akan bertugas untuk membuka gerbang tersebut Gerbang besar ini tidak bisa dibuka karena tidak ada kreng Menjadikan gergaji adalah satu-satunya alat yang bisa memotong rantai penahan gerbang Secara kebetulan di dalam barn desa tersebut Terlihat sedis yang membawa gergaji dan sedang terikat di rantai Sesaat setelah itu sedis tiba-tiba berhasil melepaskan dirinya Dan segera menyerang Sebastian Singkatnya sedis akhirnya berhasil ditaklukkan Dan gergajinya diambil oleh Sebastian Tubuh sedis juga seketika menjadi buliran darah Dan masuk ke dalam tubuh pria berkerudung Dengan menggunakan gergaji ini Gerbang akhirnya berhasil dibuka Dan mereka berdua pun masuk ke dalamnya Di sini Dr. Marcelo memberitahu bahwa Saudaranya yang bernama Valerio Adalah dokter yang pertama kali merawat Leslie Sebelum dirinya Rumah sakit Valerio sendiri tidak jauh dari tempat masuk ini Dan karena ia yakin bahwa Leslie ada di sana Maka keduanya pun berjalan menuju ke rumah sakit tersebut Di dalam rumah sakit terlihat Valerio yang sedang melakukan operasi pada seorang pria Namun saat Sebastian mendekatinya Ia sadar bahwa Valerio ternyata sedang memotong bagian perut sang pasien Bukan merawatnya Dan pada kenyataannya dirinya juga telah berubah menjadi haunted Setelah Sebastian membunuhnya Ia mendapat sebuah vision berupa Valerio yang sedang memotong-motong bagian perut pasiennya Sebelum kemudian menggaru-garu kepalanya sampai terluka parah Dan begitulah ia bisa berubah menjadi haunted Suara teriakan Leslie kemudian terdengar dari luar Dan terlihat sedang berlari masuk ke dalam sebuah rumah Sebastian dan Dr. Marcelo terus mengejarnya sampai menuruni tangga ke bagian basement Setelah bertemu kembali dengan Leslie Pintu basement tiba-tiba terbuka sendiri Membuat Sebastian sadar bahwa ada invisible haunted disana Dan segera membunuhnya Saat hendak kembali menaiki tangga Tangga tersebut terlihat telah berubah menjadi tembok Sehingga tidak ada jalan kembali lagi bagi mereka semua Sebastian menduga bahwa hal ini disebabkan oleh mereka yang telah kehilangan akal sehatnya Mendengar perkataan Sebastian, Leslie kembali menggumamkan kata-kata kehilangan akal sehat Sampai tiba-tiba muncul pria berkerudung di ujung lorong Dari perkataan Dr. Marcelo, akhirnya diketahuilah bahwa pria ini adalah Rufik Meskipun telah dilarang oleh Dr. Marcelo, Sebastian masih bersikeras mengikutinya Sampai kemudian Rufik memisahkan Sebastian dari Dr. Marcelo dan Leslie Setelah diterjang oleh lautan darah, Sebastian berpindah tempat ke area yang tidak diketahuinya Dan sempat dikejar oleh sosok monster bertangan empat bernama Laura Berhasil kabur dari kejaran Laura, sesaat ia melihat Rufik yang sedang berjalan santai Sebelum tiba-tiba tempat yang dipijak runtuh dan memindahkannya ke sebuah rumah sakit Menelusuri rumah sakit yang dipenuhi dengan Invisible Haunted dan Puzzle mematikan Sebastian kemudian bertemu dengan Joseph yang sedang tertidur di dalam bathtub Terbangun dari tidurnya, Joseph merasakan kesakitan luar biasa pada kepalanya Dan terus mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh Sebastian Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dengungan yang sangat kencang Membuat Joseph seketika menyerang Sebastian dengan wajahnya yang mulai berubah menjadi Haunted Setelah berhasil dilepaskan, Sebastian mulai khawatir akan kondisi Joseph yang tampak parah Dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka Masuk ke dalam sebuah pintu, keduanya kemudian melihat Kidman yang sedang terjebak di dalam tangki Dengan air yang secara perlahan memenuhi tangki tersebut Bersama-sama, Sebastian dan Joseph pun berusaha sekuat tenaga bertahan dari serangan kawanan Haunted Yang tidak terhitung jumlahnya Berhasil membereskan semuanya, Joseph langsung bergegas memeriksa bagian belakang tangki Dan memberitahu bahwa mereka harus memasukkan kode menggunakan sebuah panel untuk membukanya Dengan mengikuti arah kabel dan bantuan Joseph, Sebastian akhirnya berhasil membebaskan Kidman Namun tiba-tiba, lantai yang dipijau oleh Joseph dan Kidman runtuh Menjatuhkannya ke dalam selokan Sebastian mengikuti mereka berdua dan kembali bertemu di suatu area Tapi mereka semua lagi-lagi terpisah setelah ditarik oleh Laura ke dalam lautan darah Sebastian dibawa ke tempat Laura berada Dimana ia mulai paham bahwa kelemahan terbesar Laura adalah api Sehingga saat melawannya di sebuah area, ia terus menggunakan api sebagai senjata untuk menaklukkan Laura Setelah berhasil menaklukannya, Sebastian kemudian masuk ke dalam ruangan dengan mesin bernama Stem di dalamnya Di sini, ia melihat flashback berupa Rufik yang sedang melakukan eksperimen pada Leslie Dan sambil menyalakan mesin Stem, ia mengatakan bahwa Leslie adalah subjek yang dicari-carinya selama ini Karena bersifat kompatibel Sesaat, mesin Stem berubah menjadi otak raksasa dan melepaskan tiga haunted yang terhubung dengan mesin tersebut Mengharuskan Sebastian untuk menjatuhkan dan menarik satu persatu penghubungnya Setelah ketiganya terlepas, mesin Stem seketika meledak dan Sebastian pun terpental tidak sadarkan diri Sesaat, ia mengalami mimpi buruk melihat seorang dokter yang sedang melakukan operasi pada matanya Sebelum kemudian terbangun di ruang kantor Safe Haven Di atas meja terlihat beberapa foto lokasi yang berbeda-beda Yaitu lighthouse, gereja, kuburan, dan lubang pada lantai gereja Setelah mengamati lebih dekat pada lubang di lantai gereja ini Terlihat tangan monster yang hendak memanjat Namun perhatiannya teralikan karena terjadi goncangan yang menyebabkan seisi Safe Haven menjadi gelap gulita Melalui lorong pasien, terlihat Tatiana yang sedang menuruni sebuah tangga di sebelah kanan Dimana seharusnya tidak ada tangga sedikitpun di sana Turun melalui tangga yang sama, Sebastian mengalami halusinasi berupa sosok monster dengan kapala berangkas Bernama The Keeper yang sedang berjalan ke arahnya Masuk ke dalam satu ruangan, terlihat Leslie yang sedang membungkuk di bagian pojok Sebelum kemudian berbalik secara perlahan dengan wajah berupa cermin Membuat Sebastian kembali memasuki dunia nyata Kali ini, Sebastian berada di tempat yang sama dengan foto yang dilihatnya di atas meja kantor Safe Haven Dimana ia sekali lagi bertemu dengan Joseph yang tidak sadarkan diri Tapi karena terdengar suara kawanan Haunted yang sedang mencoba untuk mendobrak masuk Mereka berdua pun langsung berlari dan bertahan sekuat tenaga dari pintu ke pintu Sampai kemudian berhasil menutup gerbang besar yang dapat menahan para Haunted Sebastian memutuskan untuk pergi ke menara yang ada di dekat sana Dan dalam perjalanannya menuju ke menara tersebut, mereka sekali lagi berhadapan dengan kawanan Haunted yang sedang berkeliaran Keduanya juga sempat terpisah oleh gerbang yang tertutup dengan sendirinya Namun kembali terbuka setelah Sebastian berhasil menaklukkan sedis Mencapai bagian atas menara, Joseph kemudian melihat dua Haunted yang sedang mengeksekusi mati seorang korban Dan memutuskan untuk membunuhnya dari kejauhan Tanpa mendengar perkataan Sebastian, ia berjalan mencari spot yang tepat Dan secara tidak sengaja terkena tripwar yang terpasang di sana Membuat bagian tengah jembatan meledak, memisahkan mereka berdua Melihat Joseph yang sedang tidak sadarkan diri, dua Haunted ini langsung mengangkat tubuhnya Untuk juga dieksekusi mati Tapi untungnya, Sebastian berhasil menyelamatkan nyawa Joseph dengan menembak mati mereka berdua Setelah membantu Sebastian menyeberang menggunakan papan kayu Joseph tiba-tiba mengatakan bahwa Sebastian seharusnya membiarkannya mati Hal ini tentunya membuat Sebastian kebingungan Sebelum kemudian pistolnya direbut oleh Joseph yang langsung mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri Saat ia hendak menembak kepalanya, Sebastian langsung mendorongnya sampai jatuh dan merebut kembali pistolnya Tanpa membicarakan hal ini, mereka berdua pun kembali meneruskan perjalanan Sesampainya di kuburan, keduanya merasakan hal aneh Dimana arsitektur area ini tampak sangat kuno Tapi di sisi lain memiliki arus listrik Sehingga Joseph mengatakan bahwa semua ini seperti ingatan yang dicampur aduk Setelah itu, Joseph lagi-lagi merasakan kesakitan pada kepalanya Memaksa mereka berdua untuk beristirahat di rumah terdekat sejenak Setelah beristirahat, Joseph kemudian melihat Kidman bersama dengan Leslie yang sedang masuk ke dalam sebuah gereja Dan memutuskan untuk mengikutinya Dalam perjalanan, Sebastian berhadapan dengan monster raksasa kembar bernama Neon dan Zen Dan dengan bantuan dari Joseph, ia berhasil menaklukkan keduanya Menggerakkan salah satu kaki kuda, sebuah jalan menuju ke area bawah tanah kemudian terbuka Dan karena tidak ada jalan lain lagi, maka Sebastian dan Joseph melompat masuk ke dalam Sesaat, Sebastian masuk ke dalam safe haven Sebelum terbangun di area bawah tanah Untuk keluar dari bawah tanah, mereka berdua harus menyelesaikan sebuah puzzle yang bernama Sacrificial Puzzle Setelah membereskan puzzle ini dan keluar dari bawah tanah Joseph diserang oleh monster bernama Sentinel sampai pingsan Memaksa Sebastian untuk menaklukkannya seorang diri di dalam arena yang cukup sempit Singkat cerita, Sebastian akhirnya berhasil menaklukkannya dan segera membawa Joseph keluar dari arena Namun karena kacamata Joseph tertinggal di dalam arena, maka Sebastian mau tidak mau harus kembali ke arena Mengambil kacamata Joseph sambil menghindari serangan Sentinel yang ternyata masih hidup dan keluar kembali Di dalam gereja bernama Cheddar Hill Church terdengar suara samar-samar Kidman yang sedang berbicara dengan Leslie Sebelum kemudian Sebastian sadar bahwa kondisi Joseph kini telah menjadi sangat parah Di sana Joseph terus bertanya-tanya pada dirinya Apakah ia harus terus menahan rasa sakit dan dorongan untuk menjadi haunted yang ada di dalam kepalanya Sampai saat keadaan area sekitarnya menjadi semakin memburuk dan terus terdengar suara dengungan Sebastian langsung menyuntikkan siring pada Joseph Situasi menjadi semakin kacau saat Rufik datang Mengendalikan gravitasi seisi gereja dan menjatuhkan Sebastian ke underground katekom Untuk melanjutkan perjalanannya Sebastian harus mencari 3 lithograph yang didapatkannya dari 3 gerbang kecil Di 3 area yang berbeda untuk kemudian dimasukkan ke dalam dinding besar yang menghalangi jalannya Singkatnya setelah menemukan dan memasukkan ketiga lithograph ke dalam batu besar Sebuah jalan turun akan terbuka Jalan ini mengarahkannya pada lorong panjang yang dipenuhi dengan jebakan dari The Keeper Mengharuskannya untuk terus berlari sambil menghindar dari semua jebakannya Berhasil menghindari semua jebakan Sebastian akhirnya bertemu dengan Leslie yang sedang dikurung Setelah dibebaskan dengan panik Leslie terus berlari Tanpa menyadari bahwa dirinya telah mengaktifkan jebakan yang membuat Sebastian terjebak di dalam ruangan sempit Bersama dengan The Keeper yang tiba-tiba saja muncul dari brankas Saat The Keeper pertama mati, seisi area seketika dipenuhi dengan gas beracun Mengharuskan Sebastian untuk memutar tiap valve yang ada Sambil menghindari serangan The Keeper yang terus-terusan berganti brankas Pada akhirnya, salah satu kotak brankas melompat ke arah wajah Sebastian Namun berhasil dilepas dan dilempar ke lantai Saat The Keeper hampir memegang kendali penuh atas brankas ini Sebastian langsung menghancurkannya menggunakan spike trap Masuk ke dalam gua, ia bertemu dengan cukup banyak monster berjenis alter ego dan the babies Yang merupakan alter ego versi bayi Saat menyusuri gua yang sangat dalam, tiba-tiba ia berpindah tempat ke lorong rumah sakit Dan bertemu dengan Dr. Marcelo di sebuah ruangan dengan mesin stem di dalamnya Melalui penjelasan Dr. Marcelo, semua keanehan yang terjadi di game ini akhirnya terungkap Dimana selama ini, otak Sebastian dan yang lainnya Sebenarnya sedang disambungkan satu sama lain menggunakan mesin stem Yang dibuat berdasarkan penelitian Dr. Marcelo bersama dengan Rufik Sedangkan kesadaran otak Rufik merupakan bagian inti dari stem Sehingga ia memiliki pengaruh dan kuasa paling besar terhadap dunia ini Sekarang rencana Rufik adalah untuk membunuh Dr. Marcelo dan Sebastian Mesin stem kemudian berubah menjadi otak raksasa dan Marcelo pun menghilang dari sana Masuk ke dalam sebuah pintu, sesosok monster raksasa bernama Amalgam Alpha tiba-tiba muncul Dan mengajarnya sampai ke Safehaven Di dalam Safehaven, Sebastian yang merasa bahwa dirinya telah aman Seketika merasa ada sesuatu di belakangnya Saat membalikan badannya, dengan cepat Rufik langsung mendekatinya Rufik Terima kasih telah menonton!